Intro Sebuah rekaman video pendek memancing emosi warga Tulung Agung Dalam rekaman itu terlibat bus bagong melaju dari arah barat disimpang empat pelandaan Tulung Agung Masalahnya dipicu saat bus bagong melaju di jalur berlawanan saat lampu lalu lintas masih menyala merah Di saat bersamaan lampu dari arah utara masih berwarna hijau Sebuah sepeda motor melaju dari arah utara langsung berbelok ke arah barat nyaris menabrak bus itu Ia berhasil menghindari tabrakan telak namun sepeda motornya terpelanting dan tubuhnya terlempar ke tepi aspal Pada Rabu 8 Maret 2023 menurut Kapol Sek Tulung Agung Kota Kompol Erdawar rekaman dalam video itu terjadi pada Senin 6 Maret 2023 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat sore Dalam kejadian itu bus yang dikemudikan oleh ISM berusia 40 tahun sementara pengendara sepeda motor Bernopol F1ZR adalah SPR berusia 59 tahun warga Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulung Agung Polisi yang datang melakukan tilang terhadap sopir bus dan memproses kecelakaan yang terjadi Kedua pihak dibawa ke Polsek Tulung Agung Kota dan perwakilan manajemen perusahaan otobus juga turut hadir Saat di Polsek Tulung Agung Kota kedua pihak melakukan mediasi yang cukup sulit Akhirnya antara ISM dan SPR sepakat untuk berdamai ISM mengganti kerugi kerusakan sepeda motor milik SPR selaku korban Kerusakan diperkirakan sekitar 500 ribu rupiah diakui ernawan aksi sopir bus ini sempat memicu kemarahan warga Namun, semua masih dapat dikendalikan dan tidak sampai terjadi aksi anarkis Seluruh penumpang diturunkan dan diangkut oleh bus lain Sementara bus yang terlibat kecelakaan ikut dibawa ke Polsek Tulung Agung Kota Kompol ernawan menambahkan korban tidak mengalami luka Tidak hanya sepeda motornya yang rusak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!